Selamat malam Pemirsa, satu yang tugas Satgas COVID-19 Papua Barat resmi merilis data penanganan kasus Corona tertanggal 14 April 2020. Berikut informasi lengkapnya untuk Anda. Jadi hari ini selesai 14 April kami akan menampaikan perkembangan penanganan COVID-19 Papua Barat. Nah perkembangan, perkembangan situasi orang tanpa gejala, orang tanpa gejala hari ini tidak ada tambahan, total 95 masih dalam pementauan 60 selesai pementauan 35. Orang dalam pementauan atau ODP tambahan hari ini ada 15 orang. Jadi totalnya menjadi 592 orang, yang masih dalam pementauan 245, yang selesai pementauan 347. Yang berikut pasien dalam pengawasan hari ini tidak ada tambahan, sama seperti kemarin total 25 masih dalam pengawasan 15 dan selesai pengawasan 10. Yang positif tetap sama 2 orang, yang kali masih menunggu spesimen yang kita kirim, mungkin rencana antara hari Rabu atau Khamis. Yang meninggal dunia, 7 orang, dari PDP yang maksudnya negatif, 2 orang dan positif 1 orang. Terkait dengan data-data di atas, dari Satgas dan pemerintah, dengan melihat tadi ya, jadi masih ada 60 orang tanpa gejala yang dalam pementauan, Kemudian 245 ODP yang masih dalam pementauan, dan 15 PDP yang masih dalam pengawasan, maka masyarakat dihimbau untuk harus tetap kesepadaan. Karena provinsi sumber pengelolaan masih ada di sekitar kita. Dan kemudian masyarakat diminta untuk menggunakan masker, menggunakan masker, menggunakan kain, yang mudah dicuci, sehingga dipakai lagi yang balik. Dan kemudian yang berikut, dihimbau juga bagi kita semua masyarakat yang tidak punya urusan yang sangat penting dihimbau untuk kita berada di rumah. Demikian beberapa hal dan perkembangan situasi yang dapat kami sampaikan untuk kami ini selasai untuk 1 April 2020. Terima kasih.